Polsek Teluk Betung Selatan Polsek Teluk Betung Selatan masih mendalami kasus kematian seorang bayi yang diduga dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Polisi saat ini masih menggali sejumlah keterangan dari pihak keluarga, termasuk ayah korban. Selain itu, petugas juga tengah mencari keberadaan ibu korban yang diketahui pergi meninggalkan rumah saat mengetahui bayinya meninggal dunia. Sebelumnya diberitakan, seorang ibu di Bandar Lampung diduga melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang baru berusia sembilan bulan hingga sang bayi meninggal dunia. Kematian bayi bernama Kartini Suci Rahayu ini menimbulkan kecurigaan. Pihak keluarga menduga bayi dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri. Kecurigaan ini membuat ayah bayi dan pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke polisi. Setelah menerima laporan dan proses penyelidikan tengah berjalan, polisi mengimbau ibu korban yang bernama Ayu Olivia untuk datang ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk proses pemeriksaan. Sementara itu, polisi belum memastikan apakah ini murni kasus pembunuhan yang dilakukan ibu kandung korban. Polisi juga masih menunggu hasil visum jasad bayi dari Dokter Forensik RS Bayangkara, Polda Lampung. Sementara kami dari Polsek Teluk Betung Selatan, dari unit reskripsi sedang mendapatkan pendalaman terhadap penyelidikan. Apakah ini betul motif pembunuhan yang dilakukan di bulan atau tidak? Karena sampai saat ini kami masih belum bisa menyimpulkan. Karena kita masih dalam tahap pencarian terhadap daripada ibu korban. Kalau dari tanda ditubuh korban sendiri, ada kekerasan dulu? Ya, untuk sampai saat ini kami masih menunggu hasil visum. Kami masih belum bisa menyimpulkan, karena kami masih menunggu hasil visum dari Dokter Forensik, Pemahasakit Bayangkara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!